Kemen Kumham RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, melaksanakan kegiatan Tasyakuran menuju Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Kegiatan salah satunya diikuti para petugas lapas Tasik Malaya, selasa sore. Satu hari jelang Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Kemen Kumham Republik Indonesia, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, melaksanakan kegiatan Tasyakuran menuju Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Kegiatan tersebut salah satunya diikuti oleh para petugas lapas Tasik Malaya pada selasa sore. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yaswana Lawli, berharap pemasyarakatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, membina warga binaan menjadi manusia yang lebih baik, berintegrasi dengan baik di masyarakat, serta mengawal penerapan restoratif justice yang menjadi program prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saya, Yaswana Hallowli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Semoga di usia yang makin matang ini, pemasyarakatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, membina warga binaan kita menjadi manusia yang lebih baik, agar dapat berintegrasi dengan baik di masyarakat. Di tahun ini saya juga berpesan, agar pemasyarakatan terus mengawal penerapan restoratif justice, yang telah menjadi salah satu program prioritas nasional kita, pembangunan hukum dan regulasi. Mari, glorakan semangat pemasyarakatan pasti dan berakhlat, mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala lapas kelas 2B Tasikmalaya Davi Bartian menuturkan, syukuran jadi refleksi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan lapas Tasikmalaya. Ya bersyukur, banyak pihak mendukung berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Ini berpengar kaya kegiatan, menjelang upacara ya, yang akan kita laksanakan upacara, upacara pucatnya, rapatnya tanggal 27 April. Betulnya ini merupakan kilas balik ya, kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan yang kita laksanakan selama hari wakti pemasyarakatan ya, mulai dari awal sampai dengan menjelang akibat, nanti di pacaran puncak nanti, tertentu ketanggal 28 April ya. Kemudian kegiatan, seperti donon-dara ya, mengeluarkan juga vaksinasi besar kepada warga pidana juga pegawai, ya. Kemudian juga vaksin sosial, kemudian juga penduri ke MKM, ya. Kemudian juga ada kegiatan webinar, dan juga kegiatan-kegiatan lain, lomba-lomba, perlombaan, dan dalam akibat masyarakatan, melombok pil sendek, klok, dan sebagainya. Ya tentunya ini juga menunjukkan satu apresiasi dari seluruh elemen atau jajaran pemasyarakatan ya, mulai dari petugas, warga pidanaan, dan juga masyarakat dalam memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam anak keperingatan hari wakti pemasyarakatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya tentunya ini juga hati kita apresiasi kepada mereka yang ikut berpartisipasi dalam mengisi penyelamatan hari wakti pemasyarakatan dengan memiliki apresiasi dan kreasi. Oke, makna dari tas akur sendiri-diri seperti apa sih? Kayaknya itu tas ukuran sebagaimana kita ketahui untuk kapan rasa syukur kita dan kepada Allah SWT dan juga kepada seluruh petugas pemasyarakatan dan juga seluruh jajaran dan juga masyarakat pemerintah atau pemerhatian dan juga mitra-mitra dari pemasyarakatan dalam kita melakukan kegiatan pembinaan, pembinaan, dan juga pelayanan kepada warga pembinaan dan masyarakat bisa dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dan juga tentunya kami juga bertekad untuk selalu membelikan pelayanan terbaik ya, seluruh petugas semakin profesional ya, kemudian juga berakhlak sehingga Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Rencananya kegiatan puncak Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 akan dilaksanakan serentak pada Rabu pagi pada 27 April 2022. Mohd Hasbi, Radar TV melaporkan yang bersupport produk-produk karir